Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan teknik channel apa kabar semuanya masih sehat sehat semuanya kan seperti biasa kali ini kita kedatangan dengan kondisi mogok bid ISP generasi ISP mogok dengan kendala setelah jalan normal kemudian berhenti lalu ingin berangkat lagi sudah tidak bisa kendalanya kalau sudah kita cek kondisinya pada pada full pump pada full pumpnya ketika di kontak on full pump tidak ada reaksi sama sekali ini full pump sama sekali tidak berreaksi sudah kita kontak on tidak ada respon sama sekali ya terus nanti kita akan coba scan dulu saja saya ambil scan dulu ya oke kita scan dulu ya sebentar kita lihat datanya kita cari Indonesia membaca kode kerusakan saja dulu tidak ada ya induktor bermasalah ini biasanya ini biasanya kita cari dulu ke jalur kelistrikannya dulu nah kenara itu untuk yang lain kita bisa belum cek oke yang paling sering itu biasanya biasanya di generasi bit yang stator halus ini biasanya paling sering itu di area rumah sekering biasanya banyak jamur kalau tidak biasanya antara antara kabel kabel yang dapat ke relay dan dapat sekering itu biasanya banyak yang berjamur dan kadang nyambung kadang tidak ya kita cek saja di area disini ini terdapat rumah sekering semua sama relay dua relay kaki empat dan kaki lima ini biasanya sering bermasalah disini ya kita kontak on terdengar suara cetik ada tapi tidak bisa menyalurkan arus ke injektor ke full pump semua tidak bisa tersalur biasanya ada kerak disini ya ini saya coba stator sudah di on saya coba stator tidak bisa ya tidak ada respon sama sekali tidak bisa ya kita coba stator sambil kita gerakkan area relay siapa tahu disitu karena biasanya sering terjadi pada generasi bit yang stator halus ini biasanya terjadinya disitu oke kita coba goyang goyang ya ya lihat hidup motornya ya jadi kendalanya ada disini ketika tadi sebelum di goyang goyang relainya sebelum di goyang goyang sama sekali tidak ada respon semua di full pump tidak ada tapi ketika kita goyang goyang nah ini full pump sudah full pump sudah bunyi kita lihat full pump ya kita sudah lihat ini kita off yang lagi kita contact on ya sudah ada pergerakan sudah ada respon disitu kendalanya disini di relay nanti di check saja relainya biasanya banyak jamurnya disini kita lepas coba nah ini kita lihat kondisinya berjamur yang ini ya kita lihat ini banyak jamurnya ya nanti nanti enggak kelihatan nah itu ya bahwa kondisinya berjamur ini akhirnya kan tidak bisa menyalurkan arus yang ke full pump ke injektor tidak bisa tersalur ya ini semua juga ini juga sudah berjamur ya kondisinya seperti ini nanti kita bersihkan dulu area yang di relay nya relay nya kita amplas kita bersihkan semua nanti kita bongkar juga rumah sekringnya nanti kita lepas kita bersihkan semua yang sekun sekun nya kita bersihkan yang dapat ini nanti selain kita bersihkan yang sini kita juga akan bersihkan yang area yang bawah ini nanti kita akan lepas ya dan kita bersihkan untuk kendalanya sekarang untuk trouble nya sudah teratasi tinggal kita nanti bersihkan saja ini hanya untuk memastikan bahwa yang bermasalah disini ya sudah hidup dengan normal kita matikan lagi kita kontak on dan kita starter kita hidup oke untuk kawan-kawan untuk teman-teman yang mengalami kendala seperti ini alangkah baiknya dicek dulu kondisi full pump nya apakah ada pergerakan disini apakah harusnya sudah sampai sini apa belum full pump bergerak atau tidak pada pompanya kemudian cek area rumah sekring area rumah sekring disana terdapat sekring terdapat relay relay kaki 4 dan kaki 5 biasanya disanya sering berjamur sering karatan yang menyebabkan yang menyebabkan bisa masuk masuk ke sana tidak tidak ada harus yang masuk ke full pump kendalanya sudah ketemu nanti kita tinggal bersihkan saja dan itu saja jika menemui seperti ini siapa tahu kendalanya sama bisa dicoba nanti karena ini sering sekali terjadi pada bit yang generasi serta terhalus yang tidak menggunakan dinamo yang menggunakan ckp dia akan menggunakan dua relay disana banyak yang terjadi arusnya terhambat oleh kotoran kerak-kerak yang menempel pada relay-relay nya oke sekian videonya semoga bermanfaat terima kasih yang sudah subscribe yang sudah like komen dan bagikan videonya semoga bermanfaat sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh